Senyum Jiangning adalah cara terbaik untuk menggambarkan senyumnya saat ini. Bahkan orang-orang yang menonton dari jauh sedikit bingung ketika mereka melihat senyum Jiangning. Maka timbuloh rasa iri, dengki, dan kebencian dalam hati mereka. Mereka hanya benci karena si cantik Memukau ini bukan milik mereka dan akhirnya jatuh ke cakar beracun si Feng. Kemudian, si Feng dan Jiangning berbalik bersama dan menatap medan perang yang masih saling bertabrakan dengan sengit. Tabrakan antara formasi besar empat simbol dan kekuatan misterius itu tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah menjadi semakin intens. Bagaimana keadaan di sana? Si Feng bertanya pada Jiangning. Bahkan sekarang, dia tidak dapat menentukan pihak mana yang unggul dalam pertempuran. Apakah itu pembentukan besar empat simbol? Atau apakah itu kekuatan misterius? Jiangning menjawab, tidak lama lagi kekuatan misterius itu akan hancur. Sekarang, kekuatan itu menjadi semakin tidak stabil. Oh, begitu. Bagus sekali, kata si Feng. Dia sudah tak sabar ingin melihat apa yang ada di dalam pagoda cahaya mendalam yang dilindungi oleh kekuatan misterius yang dahsyat itu. Apakah itu teknik pertempuran dari tanah suci cahaya mendalam? Suatu teknik budidaya. Oleh karena itu, si Feng dan orang-orang di bawah langit menunggu dengan tenang di void. Mereka berharap formasi besar empat simbol akan menghancurkan kekuatan misterius itu sesegera mungkin. Di pagoda cahaya mendalam sepuluh warna, dua sosok muda, seorang pria dan seorang wanita, muncul. Mereka melayang di void dan melihat ke segala arah. Apakah ini reruntuhan tanah suci cahaya mendalam? Mang Sin, karena kita sudah sampai di reruntuhan legenda kuno, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan mendapatkan senjata ilahi cahaya mendalam. Kata wanita cantik itu kepada jenius muda dari suku Naga Piton, Mang Sin. Wanita ini adalah putri dari Patriark suku Naga Piton, Chang San. Oke, Mang Sin mengeluarkan suara serak, oke, saat mendengar suara Chang San. Suaranya serak, seolah-olah sangat sulit baginya untuk berbicara. Segera setelah itu, Mang Sin tampak memikirkan sesuatu, dan emosinya tiba-tiba menjadi gelisah. Wajahnya langsung menjadi ganas, dan ia meludah dengan keras, kami. Masih ingin membunuh orang itu. Ketika berbicara tentang orang itu, Mang Sin dipenuhi dengan niat membunuh. Pria inilah yang telah menghancurkan suku Naga Piton miliknya dan ingin mengambil wanita yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Pria ini pantas mati. Brengsek, brengsek. Itu benar. Bunuh orang itu. Balas dendam untuk ayahku. Chang San juga dipenuhi dengan kebencian saat memikirkan orang itu. Tangan mungilnya yang indah mengepal erat. Meskipun Chang San mempunyai ide untuk menjual keberadaan Mang Su kepada Gong Sun Tae Yin dengan imbalan senjata dewasemu, ayahnya Mang Su tidak akan meninggal secara tragis jika bukan karena Chang San dan rumah klan Naga Piton tidak akan hancur. Setiap kali memikirkan hal ini, hati Chang San akan dipenuhi rasa bersalah. Namun, semakin bersalah dia, semakin kuat kebenciannya terhadap orang itu. Itu semua salahnya. Kalau saja dia tetap tinggal di suku Naga Piton dan bersedia menikahinya, menjalani hidup yang baik bersamanya, dan bekerja keras bersama-sama demi menjadikan suku Naga Piton lebih baik lagi, maka semua ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan menyarankan ide itu kepada ayahnya Mang Su. Semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Ini semua salahnya. Apa itu dosa abis? Menyesali. Aku, Chang San, pasti akan membuatmu menyesali pilihan yang kau buat hari itu. Chang San menoles sedikit dan menatap Mang Sin seraya berkata demikian dalam hatinya. Mang Sin sekarang dirasuki oleh jiwa leluhurnya, Mang Kui, dan menjadi luar biasa kuat. Sekarang Mang Sin ada di sisinya, jika dia melihat orang itu lagi, dia pasti akan membuat, dia, membayar harga yang menyakitkan. Aku ingin si Feng berlutut di kakiku dan bertobat. Chang San mengepalkan tangannya erat-erat dan gemetar karena kegembiraan saat dia membayangkan adegan orang itu berlutut di kakinya dan bertobat. Dengan kekuatan Mang Sin saat ini, bahkan jika Gong Sun Tae-in, mantan penguasa Luo Mountain Wilderness, dibangkitkan, dia tetap akan terbunuh hanya dengan satu pukulan. Dan si Feng tidak terkecuali. Tepat saat Chang San memikirkan hal ini, wajah Mang Sin yang garang tiba-tiba berkedut seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia perlahan berbalik dan melihat ke arah selatan. Ada fluktuasi energi yang kuat di sana. Mang Sin berkata kepada Chang San dengan suara serak dan dengan susah payah. Oh, mendengar perkataan Mang Sin, Chang San menjawab dengan, oh. Kemudian, dia menoleh ke arah selatan dan berkata, Mungkinkah, senjata ilahi telah muncul di sana? Mang Sin, ayo pergi dan lihat. Artefak suci itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Oke, Mang Sin menganggup penuh semangat. Setelah itu, kabut jahat berwarna hitam ke abu-abuan menyembur keluar dari tubuhnya dan melahap dirinya dan Chang San. Ketika kabut jahat itu lenyap, mereka berdua telah sepenuhnya lenyap dari wilayah angkasa ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, gelombang ledakan dahsyat lainnya bergema. Perlawanan antara formasi besar empat simbol dan energi misterius itu menjadi semakin dahsyat. Pada saat ini, perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada tabrakan energi yang dahsyat itu. Semua orang dapat melihat bahwa tabrakan itu telah mencapai titik kritis. Berdasarkan situasi saat ini, kekuatan formasi besar empat simbol tampaknya menjadi semakin ganas dan ganas. Selain itu, pagoda cahaya mendalam terus-menerus berguncang di bawah kekuatan formasi besar empat simbol. Bahkan tanah di bawah pagoda terus-menerus berguncang. Seharusnya segera, energi misterius pagoda cahaya mendalam akan segera dihancurkan oleh formasi besar empat simbol. Pada saat itu, pada saat itu, kita akan dapat memasuki pagoda. Seseorang mengira bahwa mereka akhirnya dapat memasuki pagoda cahaya mendalam dan berbicara dengan penuh kegembiraan. Namun, seseorang di sebelahnya menyiramnya dengan air dingin dan berkata, apa yang perlu dibanggakan? Energi itu telah dipatahkan oleh Jiang Ning. Jika saatnya tiba, Jiang Ning dan Si Feng akan masuk terlebih dahulu. Jiang Ning memiliki empat binatang ilahi. Jika saatnya tiba, semua harta di dalamnya akan menjadi milik Jiang Ning dan Si Feng. Mereka semua, saya tidak setuju dengan itu. Si Feng dan Jiang Ning sedang makan daging. Mereka seharusnya menyisakan sedikit sup untuk kita, bukan? Jika memang begitu, mereka sungguh tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Anda tidak akan setuju. Apa gunanya tidak setuju? Apakah kamu sepadan dengan Si Feng? Bisakah Anda menahan kekuatan formasi besar empat simbol? Konyol. Ini, jumlah kita banyak sekali. Huh, di bawah kekuatan Si Feng dan formasi besar empat simbol keluarga Jiang, tidak peduli berapa banyak dari kita, itu tidak berguna. Kita hanya akan menambahkan beberapa mayat kering ke tanah di bawah. Oh, ngomong-ngomong, di bawah kekuatan guntur hitam Si Feng, akan menjadi kemewahan bagi kita untuk berubah menjadi mayat kering. Tidakkah kau melihat penerus dari tiga sekte ilahi berubah menjadi abu? Ini, ini. Tidak lama lagi kita akan mampu menembus kekuatan misterius itu. Akhirnya kita bisa memasuki menara cahaya mendalam. Pada saat ini, Si Feng bergumam sambil menatap menara cahaya mendalam dari kejauhan. Namun kemudian, Si Feng mengerutkan kening lagi. Sekali lagi, dia melihat ke arah utara. 1322. Dari utara, embusan kejahatan menyerang Si Feng dengan ganas. Tak lama kemudian, dua sosok muncul di hadapan Si Feng. Si Feng segera mengenali salah satu wanita itu. Dia adalah putri kepala suku Naga Piton. Hari itu di suku Naga Piton, wanita ini terluka parah, dan Si Feng telah menyelamatkan hidupnya. Siapa yang tahu bahwa kepala suku Naga Piton, Mang Su, akan membalas kebaikannya dengan permusuhan dan berkolusi dengan Gong Sun Tae Yin untuk membunuhnya. Pada saat ini, wanita itu sedang bersama seorang pemuda berwajah jahat. Hembusan kejahatan yang menyerang Si Feng berasal dari pemuda itu. Tampaknya kedua orang ini datang dengan niat jahat. Itu kamu. Itu benar-benar. Kamu. Melihat Si Feng dalam baju besi berwarna merah darah di kejauhan, wajah Mang Xin berubah ganas lagi, dan dia meludah dengan keras dan susah payah. Sesaat, Mang Xin dipenuhi dengan niat membunuh. Alasan mengapa dia datang ke Central Wilderness, alasan mengapa dia datang ke Gurun Pagoda Langit, adalah untuk membunuh pria ini. Sekarang, dia akhirnya melihatnya. Surga memberi pahala bagi mereka yang bertekun. Si Feng. Pada saat ini, melihat Si Feng, wajah cantik Chang San tiba-tiba berubah dingin, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat lagi. Ketika Chang San tiba-tiba melihat Jiang Ning di samping Si Feng, suasana hatinya yang sudah gelisah dan marah tiba-tiba menjadi semakin gelisah dan marah. Pria ini, bagaimana dia bisa bersama wanita lain? Dan wanita ini sangat dingin dan cantik. Wanita ini, wanita ini, siapa dia? Menghadapi Jiang Ning, Chang San tiba-tiba merasa malu pada dirinya sendiri. Dari segi kecantikan, Jiang Ning tidak diragukan lagi lebih mempesona. Dari segi kebangsawanan dan aura tak kasat mata yang dipancarkannya, tidak perlu disebutkan. Chang San merasa, apapun yang terjadi, dirinya tidak dapat dibandingkan dengan wanita ini selain pria ini. Dia, Chang San, hanyalah wanita tercantuk ketiga di Luomountain Wastelen, sedangkan Jiang Ning merupakan wanita cantik yang terkenal di benua Wastelen, dewi yang sempurna di hati setiap orang. Tidak, tentu saja tidak. Aku, Chang San, tidak akan pernah kalah darinya. Aku tidak akan pernah kalah dari wanita selain Si Feng. Aku, Chang San, adalah wanita tercantuk di benua Gurun. Chang San mengepalkan tangannya lebih erat, dengan keras memaksa dirinya untuk mempercayai kata-katanya sendiri. San, Er, tunggu aku di sini. Pada saat ini, Mang Sin dan Chang San semakin dekat ke lokasi Si Feng. Mang Sin tiba-tiba berbicara kepada Chang San. Mang Sin begitu berkuasa sehingga Chang San mengizinkannya memanggilnya San Er. Mendengar perkataan Mang Sin, Chang San menganggup dan berhenti di depan Mang Sin. Ia lalu berkata kepada Mang Sin, kau seharusnya menangkapnya hidup-hidup. Aku tidak ingin dia dibunuh secara langsung. Itu akan membuatnya lolos begitu saja. Tentu saja, tentu saja, dari Sin dari Wastelen dari benua Wastelen. Dari-dari-dari Gurun dari-dari 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 Gurun-gurun-gurun. Dari-dari Gurun dari-dari Gurun dari-dari Gurun dari-dari Gurun dari-dari, dari-dari-dari Feng dari-dari Gurun. Dari Feng, Si Feng mendengus menghina di hadapan Mang Sin yang mendekat dengan cepat. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan menghadapi serangan Mang Sin secara langsung. Pada saat yang sama, tangan kanan Sifeng meletus dengan guntur iblis kegelapan yang dahsyat. His, melihat Sifeng juga bergerak, mata Mang Xin menyipit. Pada saat ini, Mang Xin tiba-tiba mengeluarkan suara seperti ular. Tak lama kemudian, kedua sosok muda itu bertemu dan saling memukul pada saat yang bersamaan. Bang, sebuah ledakan dahsyat terdengar. Huff, Sifeng, sudah waktunya bagimu untuk berlutut dan bertobat kepadaku, Chang San. Chang San mencibir sambil menatap kedua sosok yang sedang bertarung. Dan wanita itu bersama Sifeng. Aku juga tidak ingin melepaskanmu. Pikir Chang San dengan getir. Ah, namun di saat berikutnya, teriakan kesakitan tiba-tiba terdengar, dan kemudian ekspresi ganas Chang San langsung berubah. Dia melihat Piton Heart menjerit kesakitan saat dihantam tinju Sifeng. Sifeng, di sisi lain, masih berdiri di sana dengan ekspresi dingin dan menghina di wajahnya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sungguh kuat Mang Xin. Cih, aku jadi bertanya-tanya, jenius macam apa dia? Dia berani terbang dan bertarung dengan Sifeng. Bagaimana mungkin dia bisa dihempaskan oleh Sifeng hanya dengan satu pukulan? Dia hanya ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kata seseorang dari kejauhan dengan nada meremehkan. Benar sekali. Orang itu mengeluarkan semacam kabut abu-abu gelap. Kelihatannya jahat dan kuat, tapi ternyata dia hanya sampah. Bukan berarti dia sampah. Faktanya, Sifeng terlalu kuat. Sifeng adalah legenda generasi muda yang tak terkalahkan. Siapakah yang mampu bersaing dengan seorang jenius yang mengerikan seperti itu? Tidak-tidak. Bagaimana mungkin aku, Mang Xin, kalah dari orang itu? Jangan, Mang Xin, yang masih terbang mundur, meraung enggan ke langit. Dia telah menderita begitu banyak rasa sakit dan penderitaan sehingga dia menjadi seperti ini. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan seperti sekarang. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dihempaskan oleh orang itu dengan satu pukulan. Terlebih lagi, dia telah kehilangan muka di hadapan, dia, yang dicintainya. Bagaimana mungkin dia, Mang Xin, menerima ini? Bagaimana dia bisa menerima ini? Pada saat ini, Mang Xin benar-benar ingin mencabik-cabik orang itu. Saya tidak bisa kalah. Aku tidak boleh kalah di depannya. Tolong aku, leluhur, tolong bantu aku. Aku mohon padamu. Mang Xin tiba-tiba memohon kepada orang di dalam tubuhnya. Hehehehe. Tiba-tiba, ledakan tawa jahat terdengar dari dalam tubuh Mang Xin. Ah. Pada saat ini, Mang Xin mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan. Dia tampak seperti sedang kesakitan dan menderita. Dia tiba-tiba meraung ke langit seperti binatang buas yang marah. Sisik-sisik hitam keabu-abuan yang padat dan tampak seperti sisik ular terus bermunculan di tubuh Piton Heart. Dalam sekejap mata, wajahnya sudah tertutup rapat dengan sisik ular hitam keabu-abuan, membuatnya tampak sangat menakutkan. Tiba-tiba, Si Feng merasakan aura yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya muncul dari tubuh pemuda itu. Kabut jahat berwarna abu-abu kehitaman yang dipancarkan dari tubuh pemuda itu juga menjadi lebih padat, dan perasaan jahat itu menjadi semakin kuat. Itu leluhur, Mang Kui. Chang San bergumam pelan sambil melihat keadaan Mang Xin saat ini. Dia sudah tahu bahwa jiwa Mang Kui sedang menempati tubuh Mang Xin saat ini. Pada saat ini, Chang San dengan cepat datang ke sisi Mang Xin yang bermutasi. Dia menunjuk Si Feng dan berkata kepada Mang Xin, leluhur yang kuat, tolong bantu aku menghancurkan dantian orang itu dan serahkan dia kepadaku. Dia adalah orang yang membunuh ayahku dan menghancurkan rumah kita. 1323 Hati ular piton, yang tubuh fisiknya telah diambil alih oleh jiwa Mang Kui, memandang Si Feng, yang berdiri dengan gagah di kehampaan tidak jauh dari sana, dan berkata dengan nada mengejek, Baiklah, nak. Kau memaksaku untuk menunjukkan diriku. Kau telah melakukannya dengan baik. Bagaimana dengan ini? Karena kau telah menghancurkan suku naga pitonku, kau akan melumpuhkan dantianmu sendiri dan berlutut di hadapanku untuk meminta maaf. Suara piton harter dengar tua dan serak. Suaranya bergema di seluruh negeri dan masuk ke telinga semua orang. Anak muda ini tidak akan dipukuli habis-habisan oleh Si Feng, kan? Bahkan suaranya pun berubah. Beraninya dia meminta Si Feng melumpuhkan dantiannya sendiri dan berlutut di hadapannya untuk meminta maaf. Hahaha, ku rasa dia benar-benar dipukuli habis-habisan oleh Si Feng. Ketika orang banyak mendengar suara piton's heart, mereka tertawa meremehkan. Ternyata ada seorang pemuda yang berani mengatakan hal-hal bodoh seperti itu kepada Si Feng. Namun, seseorang tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan berkata dengan ekspresi serius, pemuda ini berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya wajahnya yang tertutup Si Sik, tetapi auranya juga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aku akan melumpuhkan adikmu. Ketika Si Feng mendengar kata-kata Mangkui, dia berteriak dingin dan terbang ke arah Mangkui lagi. Hem, wajah piton's heart yang ditutupi Si Sik ular hitam ke abu-abuan menjadi gelap saat melihat Si Feng berani terbang ke arahnya. Dia tidak menyangka akan ada orang yang berani menentang keinginannya setelah dia tertidur selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, orang itu hanyalah pecundang alam demigot bintang 4. Huff, pecundang alam demigot bintang 4. Kalau begitu, kau akan mati dalam kesakitan dan penyesalan. Ular berbisa. Sambil berbicara, tangan kanan piton's heart membentuk telapak tangan dan perlahan mendorong ke depan. Segera setelah itu, Si Feng, yang terbang ke depan, tiba-tiba melihat seekor ular piton hitam ke abu-abuan besar muncul di depannya. Ular piton raksasa ini tampaknya terkondensasi dari kabut jahat hitam ke abu-abuan. Auranya yang ganas sangat mengerikan. Ia membuka mulutnya yang besar dan menerkam ke arah Si Feng untuk menggigitnya. Pada saat ini, pedang petir haus darah muncul di tangan kanan Si Feng. Pedang petir haus darah langsung meledak dengan petir iblis hitam yang ganas. Menghadapi ular piton hitam ke abu-abuan itu, Si Feng berteriak dingin, sembilan petir penghancur sudah cukup untuk menghadapimu. Saat dia berteriak, pedang Si Feng menebas ular piton hitam ke abu-abuan itu. Boom, suara gemuruh yang dahsyat terdengar. Pedang Si Feng menebas kepala ular piton itu dengan keras. Tubuh besar ular piton hitam ke abu-abuan itu langsung meledak dengan semburan petir hitam. Seluruh tubuhnya langsung ditelan oleh petir hitam iblis itu. Guntur iblis yang dahsyat bergulung dan melonjak hingga Si Feng berteriak pelan, bubar. Pedang iblis petir yang menggelinding menghilang tanpa jejak. Ular piton hitam ke abu-abuan yang telah dilahap oleh pedang iblis petir juga berubah menjadi abu. Di bawah tebasan pedang Si Feng, kekuatan, jantung ular piton benar-benar hancur. Ini, hati piton, yang tidak jauh di dalam kehampaan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Kekuatannya sebenarnya telah dipatahkan oleh pecundang alam demigot bintang 4. Dia telah tertidur selama bertahun-tahun. Mungkinkah seorang seniman bela diri alam demigot bintang 4 telah menjadi begitu kuat? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, bahkan Chang San yang cantik, yang tidak jauh dari sana, terkejut. Si Feng ini tidak hanya membuat piton sehar melayang dengan sebuah pukulan, tetapi dia juga telah memblokir kekuatan leluhur piton kui. Leluhur piton kui adalah orang paling kuat dalam legenda klan naga piton. Huff, beraninya roh jahat bersikap begitu sombong di depan Ben Sao. Setelah menghancurkan ular piton hitam ke abu-abuan itu dengan satu tebasan, Si Feng tidak terburu-buru untuk menyerang lagi. Sebaliknya, dia menatap dingin ke arah hati ular piton dan berkata. Saat aura jantung piton berubah, Si Feng telah merasakan bahwa tubuhnya telah ditempati oleh roh jahat. Itu bukan roh jahat yang lemah. Namun, Si Feng tidak menganggap serius roh jahat ini. Kau berhasil menghancurkan viper milik orang tua ini. Orang tua ini telah meremehkanmu. Kalau begitu, cobalah serangan terkuat milik orang tua ini. Wajah piton's heart yang ditutupi sisik ular hitam ke abu-abuan menjadi semakin dingin saat dia berbicara. Pada saat ini, kabut jahat hitam ke abu-abuan yang tak tertandingi melonjak keluar dari tubuh piton's heart. Tampaknya kabut jahat berwarna abu-abu kehitaman yang melonjak ini adalah serangan terkuat yang disebutkan oleh piton's heart. Pada saat ini, ketika Chang San mendengar kata-kata piton's heart dan melihat kabut jahat berwarna abu-abu kehitaman yang megah meletus dari piton's heart, wajah cantiknya berubah lagi dan lagi. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia, yang telah bepergian bersama piton's heart sampai ke sini, tampaknya telah melihat beberapa petunjuk. Pada saat yang sama, tubuh hati ular piton yang telah meletus dengan kabut jahat hitam ke abu-abuan yang megah langsung ditelan oleh kabut jahatnya sendiri. Setelah itu, kabut jahat yang pekat dan megah itu tiba-tiba menghilang dalam kehampaan berwarna-warni ini. Hilang tanpa jejak. Pada saat ini, bahkan si Feng pun terkejut. Awalnya ia mengira bahwa lelaki tua itu akan melancarkan serangan lagi. Si Feng ingin melihat seperti apa serangan terkuatnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa piton's heart benar-benar akan kabur. Melarikan diri. Kamu mau lari kemana? Si Feng buru-buru berteriak dengan suara rendah. Kemudian, sosoknya melesat keluar seperti sambaran petir, menuju utara untuk mengejar piton's heart. Seperti yang diharapkan, metode rahasia itu, leluhur benar-benar melarikan diri. Menghadapi si Feng, leluhur benar-benar melarikan diri. Dalam sekejap, Chang San hanya merasa seluruh tubuhnya lemas dan tak berdaya. Harapan yang sempat menyala di hatinya langsung padam. Ia telah mengejar si Feng dari gunung Luo sampai ke sini, tetapi... Pada akhirnya, inilah hasilnya. Si Feng benar-benar menjadi begitu kuat. Mengapa si Feng harus menjadi begitu kuat? Namun, si Feng yang begitu kuat tidak memilih untuk bersamaku. Sebaliknya, dia membunuh ayahku dan menghancurkan rumahku. Tidak, tidak. Aku tidak bisa membiarkan si Feng bersenang-senang. Aku tidak bisa. Pada saat ini, Chang San tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya langsung menjadi sangat ganas, dan dia menatap tajam ke arah sosok biru yang cantik di kejauhan. Wanita ini, wanita si Feng ini, aku akan membunuhnya. Saat Chang San berbicara pada dirinya sendiri dengan keras, sosoknya segera bergerak dan melesat maju. Dia penuh dengan niat membunuh saat dia melesat menuju sosok biru yang cantik itu. Hem, Jiang Ning awalnya melihat si Feng pergi seperti sambaran petir, tetapi tiba-tiba dia merasakan gelombang niat membunuh datang ke arahnya. Alisnya berkerut, dan dia sedikit menoleh untuk melihat sosok putih yang bergegas ke arahnya. Aura pembunuh yang kuat, dia ingin membunuhku. Jiang Ning menatap sosok putih yang semakin dekat dengannya dan bergumam pelan. Kemudian, Jiang Ning berteriak dengan suara rendah, segel pengguncang jiwa Jeyu. Kekuatan jiwa Jiang Ning berputar, dan jiwanya menyerang segel pengguncang jiwa Jeyu. Kemudian, dia tiba-tiba menggoyangkannya ke arah Chang San. 1324. Jeritan memilukan dan menyakitkan seorang wanita tentu saja keluar dari mulut Chang San. Dia melihat bahwa tingkatan bela diri Jiang Ning tidak terlalu tinggi, jadi dia berpikir wanita ini hanya sedikit cantik dan mulia. Awalnya dia ingin bergegas dan membunuh Jiang Ning, tetapi dia, Chang San, bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh Jiang Ning. Jeritan yang bergema itu berakhir tiba-tiba. Wajah Chang San masih mempertahankan ekspresi menyakitkan dan ganas seperti sebelumnya. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya menjadi pucat pasi, tanpa jejak darah. Tubuhnya sudah tidak bergerak, jelas bahwa serangan jiwa Jiang Ning yang kuat telah langsung menghancurkan jiwanya. Wanita tercantuk ketiga di Luoshan Wastelen, Chang San, telah meninggal. Matanya terbuka lebar, cukup untuk menunjukkan bahwa dia meninggal dengan keluhan yang tersisa. Segera setelah itu, tubuh Chang San jatuh dengan cepat ke tanah kering dan retak di bawahnya. Wanita itu sudah mati, Jiang Ning benar-benar membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Wanita ini bisa dibilang kecantikan yang tiada taraf. Sayang sekali dia meninggal seperti ini. Tidak akan sia-sia jika dia meninggal setelah menjadi kekasihku semalam. Wanita cantik ini tiba-tiba membawa seorang pemuda gila ke Sifeng. Apa hubungan mereka? Sifeng benar-benar memiliki terlalu banyak musuh. Baru beberapa saat, tapi tiga gelombang musuh telah muncul. Dia terlahir untuk menarik musuh. Sebenarnya aku sudah mengetahui hubungan mereka. Wanita cantik itu sebenarnya adalah istri pertama Sifeng. Namun, setelah bertemu Jiang Ning, Sifeng dengan kejam meninggalkannya. Namun, hari ini, istri pertama Sifeng membawa adik laki-lakinya yang gila ke sini, ingin mencari keadilan dari Sifeng dan Jiang Ning. Pada akhirnya, adik laki-lakinya yang gila itu sama sekali bukan tandingan Sifeng. Setelah melihat betapa kuatnya Sifeng, dia mati-matian melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, istri pertama Sifeng tidak mau menyerah. Dia ingin mencari wanita jalan kecil Jiang Ning ini untuk menyelesaikan masalah. Tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh Jiang Ning. Seseorang menyilangkan lengannya di dada dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Tingkat keseriusan itu membuatnya tampak seolah-olah semuanya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dalam kekosongan penuh warna lainnya. Huff, Ben Sao, mari kita lihat bagaimana kau bisa lari. Sifeng berteriak dingin sambil mengejar sosok yang melarikan diri itu. Di bawah kecepatan Sifeng, dia semakin dekat ke sosok itu. Serangan petir hitam. Pada saat ini, Sifeng mengeluarkan raungan rendah dan mengangkat pedang guntur haus darah di tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang guntur gelap yang besar muncul di langit dan membentang di cakrawala. Black Thunder Chop merupakan keterampilan tempur yang diluncurkan Sifeng dengan mengaktifkan Black Thunder di tubuhnya dengan Jeyu Chop dari Jeyu Swordsmanship. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Dewa Iblis True Thunder, namun sangat cocok untuk mengejar Piton Heart yang melarikan diri. Pedang petir hitam yang besar telah menyelimuti, hati ular yang melarikan diri. Melihat pedang petir hitam yang besar di kehampaan, hati ular dengan tergesa-gesa mengaktifkan teknik rahasianya. Kabut jahat hitam ke abu-abuan sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya dan menelannya. Namun, pada saat ini, pedang guntur hitam raksasa di langit tiba-tiba menebas dan menelan kabut jahat berwarna hitam ke abu-abuan. Ah! Pada saat ini, suara, ah, yang menyakitkan terdengar dari pedang guntur hitam yang besar. Tampaknya pedang Sifeng telah mengenai, jantung ular, dengan tepat. Ah! Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh dari pedang guntur hitam. Seketika, pedang guntur hitam yang besar itu runtuh dan sosok, hati ular, muncul kembali di kehampaan. Tampaknya kekuatan Dark Thunder Sword memang tidak kuat, karena telah dihancurkan oleh, Piton Heart, dalam satu serangan. Namun, karena penundaan itu, sosok Sifeng telah muncul di belakang, Piton Heart. Blotirsti Thunder Sword memancarkan demonic thunder yang ganas saat menebas ke arah, Piton Heart. Wah, jangan dorong aku terlalu jauh. Bahkan anjing yang terpojok pun akan melompati tembok. Kalau kamu memaksaku ke pojok, aku akan menyeretmu bersamaku. Merasa bahwa Sifeng ada di belakangnya dan hendak menyerang lagi, hati ular, meraung marah dengan suara serak. Ia tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan ke pedang Sifeng. Ledakan, terjadi benturan keras dan suara keras. Namun, hati ular, terguncang oleh kekuatan Sifeng dan lengannya mati rasa. Dia segera mundur. Pergi ke neraka. Sifeng meraung lagi. Pedangnya, yang masih memancarkan pedang petir hitam yang ganas, menusuk ke depan menuju jantung, jantung ular Piton. Membawamu turun bersamaku. Karena Sifeng ingin membunuh, jantung ular Piton, tidak mungkin dia akan melepaskan, jantung ular Piton. Orang ini berasal dari suku naga Piton. Sifeng telah dihianati oleh pemimpin suku dari suku naga Piton. Dia telah mengatakan bahwa mulai sekarang, dia akan membunuh setiap anggota suku naga Piton yang dia lihat. Piton Heart, baru saja menstabilkan dirinya ketika dia melihat pedang kuat itu telah menembus dadanya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara gemuruh, ha, ular berbisa. Setelah itu, hati ular Piton, mendorong maju dengan telapak tangannya. Sekali lagi, seekor ular Piton besar berwarna putih ke abu-abuan didorong keluar olehnya. Melihat ular Piton besar itu sekali lagi, Sifeng penuh dengan penghinaan saat dia berkata dengan senyum dingin, masih berbicara tentang serangan terkuat apa. Sepertinya teknik bertarung ini adalah serangan terkuatmu. Huh, kalau begitu, pergilah ke neraka. Ledakan, di bawah pedang Sifeng, ular Piton hitam ke abu-abuan yang baru saja didorong keluar oleh, jantung ular Piton, sekali lagi dihancurkan. Pada saat ini, pedang Sifeng terus maju dan menusuk ke jantung, jantung ular Piton. Hah, aduh, sisik-sisik hitam ke abu-abuan di, uh, Piton Heart menjerit kesakitan. Sisik-sisik hitam ke abu-abuan di wajahnya dengan cepat mundur, memperlihatkan wajah mudanya sekali lagi. Matanya terbelalak saat dia menatap kosong ke arah Sifeng, yang telah menembus tubuhnya. Aku, aku, Piton Heart, telah kalah. Apakah aku memang bukan tandingannya? Sanerku, aku tidak bisa melindungi sanerku lagi. Aku tidak bisa membalaskan dendam sanerku. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Piton Heart menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia mendongak ke langit dan berteriak, ah, ledakan. Pada saat berikutnya, petir gelap meletus dari tubuh Mang Xin dan menyambar seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Kejeniusan suku naga Piton, Piton Heart, telah jatuh. Tangan kiri Sifeng terentang seperti cakar dan dengan cepat menyerap petir hitam yang telah menelan tubuh Piton Heart. Pada saat ini, Sifeng mengangkat kepalanya dan meraum, orang tua, kamu masih ingin lari. Di langit yang berwarna-warni, sebuah sosok hitam keabu-abuan yang tampak seperti ilusi dan tidak nyata dengan cepat naik ke langit. Sosok itu adalah jiwa Piton Kui. Jika itu adalah seorang prajurit biasa, Piton Kui mungkin bisa lolos begitu saja. Namun, orang yang ditemuinya hari ini adalah Kaisar Jewyu, yang mengenal hantu seperti punggung tangannya. Sekalipun jiwa Piton Kui telah mencapai tingkat Dewa Bintang 6, jiwa itu tidak dapat lepas dari pandangan Sifeng. 1325 Sembilan Guntur Bersatu, lahirnya Naga Guntur. Sosok Sifeng melesat maju. Saat ia mengejar jiwa Mang Kui, pedang petir haus darah di tangannya menusuk ke langit. Ledakan, 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 ledakan. Suara Guntur meledak dari tubuh Sifeng. Suara Guntur yang dahsyat terus-menerus meletus dari tubuh Sifeng. Dalam sekejap mata, Sifeng berubah menjadi Naga Guntur Hitam yang sangat besar. Samar-samar, raungan Naga bergema di antara langit dan bumi. Naga Guntur Hitam besar itu melesat dengan kecepatan yang lebih cepat. Seolah-olah seekor Naga telah naik ke surga ke-9. Ini adalah, Mang Kui, yang telah melarikan diri dengan tergesa-gesa, tiba-tiba merasakan fluktuasi energi di bawahnya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap kosong ke arah Naga Guntur Hitam besar yang bergegas maju dengan cepat. Ini, ini benar-benar nyata. Apakah ini kekuatan seorang prajurit alam demigod bintang 4? Ini, Oh tidak, Naga Hitam besar itu terbang dengan cepat dan langsung menangkap jiwa Mang Kui. Ia membuka mulutnya dan menelan Mang Kui. Ah, tidak, tidak, jangan hancurkan aku. Ah, aku bersedia menjadi pelayanmu dan mengakuimu sebagai tuanku. Suara Mang Kui yang serak, tua, dan sangat panik terdengar dari dalam Naga Hitam besar itu. Namun, suara dingin Sifeng terdengar. Tidak perlu, orang tua, lebih baik kau mati saja. Ah, tidak, teriakan Mang Kui menggema di antara langit dan bumi. Lalu, tiba-tiba berhenti. Naga Guntur Hitam besar itu bergetar dan kemudian runtuh. Guntur yang kacau itu tersebar, dan sosok merah darah Sifeng muncul lagi. Namun, jiwa Mang Kui telah hancur oleh kekuatan Naga Guntur Hitam itu dan kemudian ditelan oleh Sifeng. Setelah menelan jiwa alam demigod bintang 6, kekuatan jiwa Sifeng yang belum lama ini mencapai alam demigod bintang 1, langsung mencapai kesempurnaan agung. Sejak Jiang Ning memberinya pengalaman memahami jiwa, ditambah dengan energi jiwa Sifeng sendiri, ia telah melangkah ke alam demigod bintang 1. Pemahaman Sifeng tentang jiwa tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan roh jahat demigod bintang 6 kali ini. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan yang tak terduga. Lain kali, aku akan menggunakan pohon api untuk mempelajari dao jiwa, kata Sifeng dalam hati. Kemudian, Sifeng perlahan berbalik, melihat ke arah selatan di mana menara cahaya mendalam berada, dan bergumam. Keributan di sana sudah berhenti. Mungkinkah formasi 4 simbol besar telah menembus kekuatan misterius itu? Dengan itu, sosok Sifeng melintas lagi, dan dia dengan cepat kembali ke selatan. Di depan menara cahaya mendalam, kekuatan 4 simbol memang telah menghilang. Di bawah formasi 4 simbol yang perkasa, kekuatan misterius itu telah hancur. Setelah kekuatan misterius itu hancur, sebuah pintu cahaya misterius akhirnya muncul di dasar menara. Tampaknya pintu cahaya misterius ini adalah pintu masuk ke menara. Selain pintu cahaya mendalam ini, lapisan lainnya masih tertutup rapat dan kedap udara. Bahkan tanpa halangan dari kekuatan misterius itu, tidak ada jalan masuk. Akan tetapi, karena material menara cahaya mendalam yang keras, bahkan binatang mengerikan 4 simbol pun tidak dapat menerobosnya. Tampaknya jika seseorang ingin memasuki menara cahaya mendalam, mereka hanya bisa masuk melalui pintu cahaya mendalam di lantai pertama. Namun, pada saat itu, binatang buas 4 simbol berdiri berdampingan di depan gerbang cahaya mendalam, menghalangi gerbang cahaya mendalam. Binatang buas 4 simbol yang ganas itu tampaknya tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Pemimpin 4 simbol binatang mengerikan, Jiang Ning, berdiri dengan gagah di kereta perunggu di belakang 4 simbol binatang mengerikan. Pada saat ini, banyak tokoh juga mendarat di tanah di depan 4 binatang buas berlambang. Pada saat ini, kerumunan terus berbicara dengan Jiang Ning di depan mereka. Grandmaster Jiang, karena pintu masuknya sudah muncul, sebaiknya Anda segera masuk. Jika Anda masuk, kami juga bisa mengikuti Anda. Ya ya, Grandmaster Jiang, Anda harus segera masuk. Jika Anda tidak masuk, jangan halangi kami masuk. Menghadapi keributan itu, ekspresi Jiang Ning tampak dingin. Dia berkata dengan dingin, saya, Jiang Ning, baru saja mengatakan bahwa ketika si Feng kembali, kita akan masuk. Pada saat itu, apakah Anda masuk atau keluar, terserah Anda. Mendengar perkataan Jiang Ning, seseorang dengan cepat berkata, itu, si Feng sudah pergi. Siapa yang tahu kapan dia akan kembali? Siapa yang tahu apakah dia akan kembali atau tidak? Ya ya, tanah suci cahaya mendalam ini penuh dengan bahaya. Siapa yang tahu apakah si Feng akan menghadapi bahaya atau mati? Jika si Feng tidak kembali, maka kita tidak akan masuk selama sisa hidup kita. Mendengar perkataan orang-orang ini, Jiang Ning berkata dengan dingin, jika si Feng tidak kembali, maka kamu bisa menunggu di sini. Nada suaranya dingin dan mendominasi, seolah-olah semua orang harus mendengarkannya. Ini, bukankah ini membuang-buang waktu semua orang? Ya, itu benar, tanah suci cahaya mendalam penuh dengan bahaya. Bahkan jika kita tinggal sedikit lebih lama, itu akan lebih berbahaya. Awalnya aku berencana untuk memasuki pagoda raksasa cahaya mendalam ini lebih awal, tapi sekarang jadi seperti ini. Ini, ini agak egois. Kalau kamu mau menunggu, silakan, tapi buka pintunya dan biarkan kami masuk. Ya, kalau mau buang-buang waktu, ya buang-buang waktu saja. Jangan buang-buang waktu semua orang. Untuk beberapa saat, orang banyak mulai berdiskusi dengan ketidakpuasan. Ketika mendengar pembicaraan itu, Jiang Ning mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia sekali lagi bertanya dengan dingin kepada orang-orang itu, jika aku, Jiang Ning, tidak memoperasikan formasi besar empat simbol, apakah kalian akan mampu menembus energi misterius itu? Tanpa aku, Jiang Ning, apakah pintu cahaya mendalam ini akan muncul? Ini, ini benar-benar berbeda, kata seseorang. Ya, mungkin jika kita semua bersatu pada akhirnya, kita akan mampu mematahkan kekuatan misterius itu. Tidak ada yang mutlak sejak awal. Ya, tanpamu, kami mungkin sudah memasuki menara cahaya mendalam ini sekarang. Terjadi ledakan diskusi lagi. Mendengarkan diskusi ini, Jiang Ning merasa tidak perlu lagi bicara omong kosong dengan orang-orang ini. Kekuatan misterius itu begitu kuat sehingga tanpa dia, bahkan jika orang-orang ini bergabung, mereka tidak akan mampu menghancurkannya. Jiang Ning berteriak dingin, aku, Jiang Ning, akan mengatakannya lagi. Jika si Feng tidak kembali, tidak seorang pun dari kalian yang bisa masuk. Jika kalian terus berbicara omong kosong, jangan salahkan aku karena memoperasikan empat simbol grid array. Jika kau terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena memoperasikan empat simbol grid array. Suara dingin Jiang Ning bergema di antara langit dan bumi. Saat suara Jiang Ning terdengar, kerumunan yang awalnya berisik di depan mereka tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Jika Jiang Ning sudah berkata begitu, siapa lagi yang berani bersuara? Empat simbol agung keluarga Jiang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap main-main. Pada saat ini, sekalipun orang-orang tidak puas, mereka harus menelannya. 1326 Pada saat inilah sosok berwarna merah darah itu akhirnya muncul di kekosongan utara hamparan cahaya yang dalam. Si Feng telah kembali. Si Feng akhirnya muncul. Ya, Si Feng akhirnya kembali. Baiklah, kita akhirnya bisa memasuki menara cahaya misterius. Si Feng, mengapa kamu tidak menemui bahaya apapun dan mati dalam bahaya? Baru pada saat itulah kita akan mempunyai kesempatan memenangkan hati Sang Dewi. Sekarang, Sang Dewi menjadi milik Si Feng lagi. Dia akhirnya kembali. Melihat sosok berwarna merah darah itu kembali, Jiang Ning bergumam. Kemudian, sosok berwarna merah darah itu menutik turun seperti kilat dan mendarat di kereta perunggu di samping Jiang Ning. Jiang Ning menoleh menatapnya dan berkata lembut, kau kembali. Suaranya yang lembut membuat Jiang Ning terdengar seperti seorang istri kecil yang menunggu suaminya kembali. Mendengar suara lembut Jiang Ning, Si Feng tersenyum dan berkata, aku kembali. Kemudian dia perlahan berbalik dan melihat ke arah gerbang cahaya misterius di bagian bawah menara cahaya misterius di bawah kereta perunggu dan berkata, apakah ini pintu masuk ke menara cahaya misterius? Ya, Jiang Ning berkata, kekuatan misterius itu telah hancur. Kita bisa masuk sekarang. Baiklah, ayo berangkat, kata Si Feng. Jiang Ning mengangguk. Pada saat yang sama, kereta perang perunggu di bawah mereka dan empat simbol binatang jahat di belakang mereka bersinar dengan cahaya biru terang. Setelah cahaya biru itu jatuh, kereta perang perunggu dan empat simbol binatang jahat menghilang. Mereka dibawa ke ruang senjata misterius milik Jiang Ning. Sosok Si Feng dan Jiang Ning melayang turun dan mendarat di depan gerbang cahaya misterius yang tampaknya dipadatkan oleh cahaya misterius 10 warna. Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, Si Feng dan Jiang Ning melangkah ke gerbang cahaya misterius. Mereka masuk. Si Feng dan si jalan Jiang Ning masuk. Setelah membuang-buang waktu kita, mereka akhirnya masuk. Kita akhirnya bisa masuk. Apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Jika kita tidak pergi, semua harta di dalamnya akan menjadi milik mereka. Benar sekali. Ayo pergi. Ayo pergi. Segera setelah itu, banyak sosok bergegas menuju pintu cahaya mendalam. Untuk sementara waktu, pintu cahaya mendalam menjadi sangat ramai. Semua orang berebut untuk masuk, dan keadaan menjadi sangat kacau. Sial, aku datang duluan, biarkan aku masuk dulu. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Sampah, minggir dan enyahlah. Kau berani melawanku. Mati saja. Ah. Tidak. Membunuh. Semua kekacauan di luar dan perang saudara umat manusia tidak ada hubungannya dengan Xi Feng dan Jiang Ning, yang telah memasuki pagoda cahaya mistik. Di dalam menara cahaya mendalam, cahaya mendalam sepuluh warna yang menyilaukan bersinar. Ruang di dalam menara cahaya mendalam secara alami sangat besar. Di bagian tengah menara cahaya mendalam terdapat tangga spiral cahaya mendalam. Di dalam menara cahaya mendalam, karakter kuno cahaya mendalam mengambang, berputar-putar, seperti ikan berwarna-warni yang berenang di dalam menara. Apa kata-kata ini? Xi Feng sama sekali tidak mengenal karakter-karakter mengambang ini. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mata Jiang Ning juga tertuju pada karakter-karakter ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga belum pernah melihat karakter-karakter ini sebelumnya. Kemudian, mereka berdua memadatkan karakter di tangan mereka sesuai dengan karakter cahaya mendalam. Hasilnya, karakter yang mereka padatkan tidak mengandung sedikitpun jejak kekuatan unsur. Tampaknya karakter ini hanyalah karakter biasa, dan bukan rune kuno itu. Mereka tidak mengenali karakter-karakter tersebut, dan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan oleh karakter-karakter tersebut. Bisa jadi itu adalah sebuah cerita, sebuah legenda, asal mula menara cahaya mendalam ini, hal-hal yang harus diperhatikan setelah memasuki menara cahaya mendalam, atau semacam metode kultivasi. Segalanya mungkin terjadi, tetapi karena Xi Feng dan Jiang Ning tidak mengenali karakter tersebut, mereka hanya bisa menebak. Di dasar menara cahaya mendalam itu, tidak ada yang istimewa kecuali cahaya mendalam yang menyelaukan dan karakter-karakter kuno yang berdesakan rapat. Ayo naik dan lihat, kata Xi Feng kepada Jiang Ning. Oke, Jiang Ning mengangguk. Kemudian, mereka berjalan menuju tangga cahaya mendalam di tengah. Tak lama kemudian, mereka tiba di tangga cahaya mendalam. Tepat saat mereka mengangkat kaki dan melangkah ke tangga cahaya mendalam. Tiba-tiba, boom, suara ledakan meledak dalam pikiran mereka seperti guntur, menyebabkan pikiran mereka kosong dalam sekejap. Ini adalah tanah yang berlumuran darah. Di tanah, ada mayat-mayat menyedihkan dari makhluk-makhluk yang telah mati dengan menyedihkan. Mayat-mayat ini berasal dari ras-ras yang hanya ada dalam legenda kuno. Ada raksasa, peri, setan, kurcaci, manusia binatang, manusia kadal, manusia ular, dan bahkan beberapa makhluk-makhluk hidup yang memancarkan aura kematian. Ada juga banyak ras yang belum pernah dilihat atau didengar Xi Feng sebelumnya. Mereka memiliki penampilan yang aneh dan penuh dengan mayat. Sungguh mengejutkan. Orang bisa membayangkan betapa sengit dan kejamnya pertempuran ini. Membunuh, 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 bunuh. Tiba-tiba, serangkaian teriakan perang terdengar dari kejauhan. Xi Feng melihat ke arah teriakan perang dan melihat medan perang yang kejam lainnya. Banyak makhluk hidup terlibat dalam pertempuran yang sengit. Ini adalah formasi pertempuran dua sisi. Satu sisi adalah formasi pertempuran yang dibentuk oleh ras manusia dan ras lainnya, sementara sisi lainnya. Sebenarnya dipenuhi oleh monster berbulu hitam, monster hitam yang ditutupi bulu hitam panjang dari kepala hingga kaki. Mereka adalah monster berambut hitam yang hampir berubah menjadi Xi Feng. Kedua pasukan itu memiliki ratusan ribu prajurit. Mereka bertarung sengit satu sama lain. Teriakan dan jeritan melengking bercampur jadi satu dan bergema di antara langit dan bumi. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu seperti rumput yang dipotong. Xi Feng juga melihat bahwa setelah monster-monster itu mati, rambut hitam panjang di tubuh mereka akan cepat surut, seolah-olah mereka telah kembali ke bentuk aslinya. Beberapa dari mereka menjadi makhluk ras lain setelah kematian, tetapi sebagian besar berubah menjadi manusia setelah kematian. Artinya, sebagian besar monster berambut hitam tersebut bertransformasi dari manusia. Hai makhluk kina, kalian semua harus menjadi budak ras dewaku. Suatu hari nanti, semua makhluk di dunia akan dikuasai oleh protos. Mereka yang menentang protos akan mati. Tiba-tiba, Xi Feng mendengar suara gemuruh dahsyat di langit. Keluarga protos, mendengar nama yang familiar ini, Xi Feng mendonga ke langit dan melihat sosok berbaju besi emas berdiri gagah di langit. Cahaya kemasan itu menyilaukan seperti matahari kecil. Wajah dan kulit yang terbuka orang ini tertutup rapat oleh sisik emas. Keluarga protos, melihat pria ini, Xi Feng melihat Xiaomi di klan Nagapiton. Selain warnanya, sisik-sisik ini tampak hampir persis sama. 1327 Kelan Dewa, Xi Feng menggumamkan nama itu lagi. Tiba-tiba, gambaran itu menghilang dari benaknya seperti air pasang. Dalam sekejap mata, Xi Feng kembali ke dunia nyata dan kembali ke pagoda cahaya gelap. Kaki kanannya masih berada di anak tangga pertama tangga cahaya gelap. Xi Feng perlahan menoleh. Pada saat ini, matanya bertemu dengan mata Jiang Ning. Mereka melihat keterkejutan di mata masing-masing pada saat yang sama. Tampaknya gambaran yang muncul di benak Xi Feng juga muncul di benak Jiang Ning. Kau juga melihatnya. Jiang Ning bertanya pada Xi Feng. Aku melihatnya, kata Xi Feng. Pada saat ini, terdengar suara ledakan dari belakang mereka. Sepertinya setelah mereka masuk, orang-orang itu akhirnya mengikuti mereka. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa walaupun mereka telah melihat adegan perang, kejadian itu sebenarnya hanya berlangsung dalam waktu singkat. Ayo naik dulu, kata Jiang Ning. Xi Feng mengangguk. Kemudian, mereka melanjutkan berjalan ke lantai dua pagoda cahaya gelap. Saat dia melangkah, pikiran Xi Feng masih memutar ulang adegan perang yang kejam dan berdarah itu. Dia berpikir dalam hati. Apakah itu medan perang di benua Wastelen? Monster berambut hitam itu jelas berada di bawah kendali klan dewa. Mungkinkah gerbang perunggu yang mengubah makhluk menjadi monster berambut hitam ada hubungannya dengan klan dewa. Ini adalah kedua kalinya Xi Feng berhubungan dengan klan dewa. Suatu hari nanti, semua makhluk di dunia akan diperintah oleh klan dewa. Ras dewa adalah ras yang sangat kuat dan memiliki ambisi yang besar. Xi Feng berkata pada dirinya sendiri sekali lagi. Xi Feng pernah memasuki gua kepunahan berapi-api dan bertemu dengan kaisar dewa api. Dari kaisar dewa api, dia mengetahui bahwa alasan mengapa tidak ada ahli dewa sejati di benua gurun terkait dengan klan dewa. Di masa lalu, suku dewa telah menyerbu benua Wastelen dan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya telah pecah di benua Wastelen. Menurut apa yang dikatakan Raja Api, para dewa benua Wastelen seharusnya telah musnah dalam perang itu. Sambil terus berjalan, Xi Feng berpikir dalam hati, pemandangan tadi seharusnya ditinggalkan oleh orang-orang di Tanah Suci Cahaya Mendalam. Menurut mereka, Tanah Suci Cahaya Mendalam tiba-tiba menghilang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekarang tampaknya itu pasti ada hubungannya dengan ras dewa. Mungkinkah 2000 tahun yang lalu, ras dewa sekali lagi memasuki benua gurun dan memulai perang yang brutal. Banyak sekali ras yang ikut serta dalam perang itu. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Kemudian Xi Feng menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran ini dari benaknya. Itu hanya tebakannya, tidak ada gunanya memikirkan ras dewa. Namun, pada saat ini, Xi Feng mendengar Jiang Ning, yang berada di sampingnya, bergumam, ras dewa. Apakah kepernah mendengar tentang ras dewa? Xi Feng bertanya pada Jiang Ning. Bagaimanapun juga, ras dewa telah menyerbu benua gurun dan Jiang Ning adalah anggota keluarga Jiang, keluarga kuno di benua gurun. Saya pernah mendengar beberapa tetua keluarga Jiang membicarakannya. Jiang Ning berkata, saya hanya tahu bahwa itu adalah ras kuat yang pernah menyerbu benua gurun kita di zaman kuno. Saya tidak tahu detailnya. Mem, Xi Feng mengangguk sedikit sebagai jawaban. Tuhan, Tuhan ras, dimanakah itu? Menakutkan sekali. Tebak apa yang baru saja saya lihat. Kemudian, terdengar suara ledakan lagi, yang datang dari bawah Xi Feng dan Jiang Ning. Tampaknya para prajurit yang telah melangkah ke tangga cahaya mendalam semuanya telah melihat medan perang yang sengit dan brutal. Ada mayat tergeletak di genangan darah. Saya juga melihat perang itu. Ada seorang pria bersisik emas yang mengaku sebagai ras dewa. Apa yang saya lihat begitu nyata hingga saya pikir itu nyata. Ternyata itu palsu. Saya sangat takut. Cepatlah pergi. Jangan berlama-lama dan duduk di tangga. Banyak dari kami yang menunggumu. Meskipun Xi Feng dan Jiang Ning tidak berjalan sangat cepat, tidak ada yang berani mendesak mereka. Jika mereka benar-benar membuat mereka marah dan melepaskan empat simbol binatang mistis, semuanya akan sia-sia. Begitu mereka mati, tidak akan ada yang tersisa. Segera, Xi Feng dan Jiang Ning tiba di lantai dua menara cahaya mendalam. Namun, lantai kedua hampir sama persis dengan lantai dasar, kecuali ruangnya lebih kecil. Cahaya yang dalam bersinar, dan karakter-karakter kuno yang padat melayang dan berenang. Xi Feng dan Jiang Ning menyebarkan kekuatan jiwa mereka. Setelah memastikan tidak ada yang lain, mereka terus melangkah ke tangga cahaya mendalam yang menuju ke lantai tiga. Namun, setelah pengalaman di lantai pertama, mereka sudah siap secara mental saat melangkah ke tangga cahaya mendalam menuju lantai tiga. Namun kali ini tidak ada reaksi sama sekali saat dia melangkah maju. Kemudian, mereka terus menaiki tangga dan segera mencapai lantai tiga. Namun, lantai ketiga hampir sama dengan lantai pertama dan kedua. Kemudian, Xi Feng dan Jiang Ning terus memanjat. Xi Feng tidak percaya bahwa menara cahaya mendalam, yang telah melalui begitu banyak hal dan dilindungi oleh kekuatan misterius yang begitu kuat, akan menjadi seperti ini. Saat mereka menaiki tangga, Xi Feng dan Jiang Ning terus diikuti oleh orang-orang. Kerumunan itu juga berdiskusi dengan bersemangat. Kebanyakan orang juga tidak percaya bahwa menara cahaya mendalam yang luar biasa akan seperti ini. Ketika mereka sampai di lantai enam, raungan, tiba-tiba, terdengar raungan binatang buas dari atas. Kemudian terdengar suara gemuruh yang agung, siapa yang berani masuk tanpa izin ke sini. Mundur, mereka yang tidak mundur akan mati. Mengaum. Setelah teriakan itu, kekuatan penindas yang kuat menekan dari atas. Tekanan ini datang dari lantai tujuh. Keberadaan mengerikan macam apa yang ada di lantai tujuh. Xi Feng mengangkat kepalanya dan berkata, sambil menatap ke atas. Pada saat ini, pikiran Jiang Ning berkelebat. Tiba-tiba, cahaya biru terang bersinar di depannya. Raungan, mengaum, mengaum, raungan, tiba-tiba, suara gemuruh yang lebih dahsyat terdengar di lantai ini. Karena ada suatu eksistensi kuat di lantai atas, Jiang Ning langsung melepaskan binatang ganas empat simbol dan kereta perang perunggu. Ketika binatang ganas empat simbol meraung, raungan di atas pun berhenti tiba-tiba. Ayo pergi, Jiang Ning memerintahkan binatang buas empat simbol. Kemudian, binatang buas empat simbol membawa mereka ke atas. Xi Feng dan Jiang Ning mengikuti dari belakang. Kau mendengarnya, raungan itu baru saja berhenti. Tampaknya binatang buas di atas telah merasakan empat simbol binatang buas. Ayo pergi, kita kejar Jiang Ning dan Xi Feng dan manfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti mereka. Ya itu betul. Tak lama kemudian, mereka tiba di lantai tujuh. Kemudian, seekor buaya besar dan ganas muncul di hadapan Xi Feng dan Jiang Ning. Dengan kedatangan binatang buas empat simbol, buaya ganas itu telah mundur ke samping dan tergeletak tak bergerak di tanah. 1328 Melihat buaya besar yang tak bergerak itu merangkak di tanah, Jiang Ning menoleh dan berkata kepada Xi Feng, Ayo pergi. Naik kereta. Oh. Xi Feng berkata pelan, oh. Namun, dia melakukan apa yang dikatakan Jiang Ning tanpa ragu. Keduanya melesat dan segera menaiki kereta perang. Ayo pergi. Kemudian, Jiang Ning memerintahkan empat simbol binatang ganas. Mengikuti perintahnya, empat simbol binatang ganas melesat secepat kilat. Ini. 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 Beberapa prajurit, yang berencana mengikuti Jiang Ning dan Xi Feng untuk menghindari buaya, tiba-tiba saling memandang dengan heran. Jiang Ning dan Xi Feng pergi begitu saja. Begitu Jiang Ning memerintahkan binatang ganas empat simbol untuk pergi, buaya menyerupai gunung yang berpura-pura tidur itu perlahan membuka matanya dan bergerak sedikit. Jiang, Grandmaster Jiang, kau terlalu tidak baik, kau pergi begitu saja. Kau seharusnya bisa membantu kami. Mengapa kau tidak melakukannya? Kau terlalu egois. Seseorang mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Begitu orang ini selesai berbicara, balasan Jiang Ning datang dari atas, aku ingat itu kamu. Saat itu, di luar Menara Raksasa, kamu mengatakan bahwa jika bukan karena aku, Jiang Ning, dan Xi Feng, kamu pasti sudah memasuki Menara Raksasa Cahaya Gelap. Sekarang, aku, Jiang Ning, dan Xi Feng tidak akan menghalangimu lagi. Suara Jiang Ning terdengar di telinga semua orang. Orang itu langsung tercengang. Kata-kata itu memang yang diucapkannya di luar Menara Raksasa Cahaya Gelap. Ini, ini, aku hanya mengatakan itu. Aku, aku, orang ini tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin datang padanya dari belakang. Tampaknya karena kata-kata Jiang Ning dan apa yang dikatakan orang ini sebelumnya, para prajurit lainnya sudah menaruh dendam terhadap orang ini. Itu semua gara-gara mulut murahan orang ini. Dia telah membuat Jiang Ning marah dan melibatkan mereka. Pada saat ini, buaya yang bagaikan gunung itu tiba-tiba menegakkan tubuhnya yang merangkak dan meraung ke arah para prajurit yang telah memasuki lantai tujuh, enyahlah atau enyahlah. Atau mati, mengaung. Tekanan yang sangat kuat muncul sekali lagi, menyelimuti semua seniman bela diri yang telah memasuki lantai tujuh. Seketika, para seniman bela diri gemetar dan buru-buru mundur. Menghadapi binatang buas yang begitu kuat, jika mereka tidak mundur, mereka akan benar-benar mati. Dalam sekejap mata, semua pembudidaya di lantai tujuh telah mundur, hanya menyisakan buaya ganas dengan mata buaya yang seperti lentera. Huff, buaya raksasa itu mendengus dingin. Kemudian, ia perlahan berbaring kembali. Dalam sekejap mata, Si Feng dan Jiang Ning telah mencapai lantai 12. Adapun lantai 8, 9, 10, dan 11, secara alamiah telah sepenuhnya disapu oleh kekuatan jiwa Si Feng dan Jiang Ning. Lantai-lantai itu hampir sama dengan lantai-lantai sebelumnya, dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Kini mereka telah mencapai lantai 12. Jika mereka naik, itu akan menjadi lantai terakhir, lantai 13. Jika kita naik, itu akan menjadi lantai terakhir. Jika tidak ada apapun di lantai ini, maka usaha kita akan sia-sia. Sambil mendongak, Si Feng berkata kepada Jiang Ning. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa beruntungnya kita, kata Jiang Ning. Kemudian, empat simbol binatang ganas berputar-putar menaiki tangga cahaya misterius. Pada saat berikutnya, mereka muncul di lantai 13. Namun, melihat pemandangan di lantai 13, gelombang kekecewaan muncul di hati mereka. Anehnya, lantai terakhir masih sama seperti sebelumnya. Cahaya yang dalam berkelap-kelip, dan karakter-karakter kuno yang dalam melayang dan berenang ke sana kemari. Melihat pemandangan di lantai 13, Jiang Ning tiba-tiba menyeringai dan berkata kepada Si Feng, sepertinya keberuntungan kita tidak begitu baik. Kita telah berusaha sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, kita tidak mendapatkan apapun. Seharusnya tidak seperti ini. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ketika mereka baru saja memasuki lantai 13, mereka telah memindainya dengan kekuatan jiwa mereka. Pada saat ini, mereka dengan hati-hati memindainya lagi. Hasilnya hampir sama dengan lantai lainnya. Meskipun suara Si Feng sangat lembut, suaranya masih terdengar jelas di telinga Jiang Ning. Jiang Ning berkata, memang seperti ini. Kekuatan jiwa Jiang Ning juga telah memindai lantai 13 dengan cermat beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Namun, Si Feng masih tampak tidak percaya. Menara cahaya misterius raksasa ini dilindungi oleh kekuatan misterius yang begitu kuat, tetapi hanya ada karakter kuno misterius yang tidak diketahui ini dan seekor buaya ganas di lantai 7. Hah, tiba-tiba, suara terkejut keluar dari mulut Si Feng. Mendengar keterkejutan Si Feng, Jiang Ning buru-buru menoleh padanya dan bertanya, apa yang kamu temukan? Ini. Kemudian, Si Feng menunjuk pada sebuah karakter kuno dengan cahaya misterius di tengahnya. Mengikuti jari Si Feng, Jiang Ning menatap karakter kuno cahaya misterius itu, sedikit mengernyit, dan berkata, tidak ada yang istimewa dari karakter kuno cahaya misterius ini. Dibandingkan dengan karakter kuno cahaya misterius di sekitarnya, karakter kuno cahaya misterius ini tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Si Feng berkata, dari lantai pertama sampai ke sini, semua karakter kuno cahaya misterius telah bergerak, tetapi hanya yang ini yang mengambang di sini tanpa bergerak. Pasti ada yang aneh tentangnya. Aku tidak percaya bahwa menara cahaya misterius raksasa ini telah membuat kita datang ke sini dengan sia-sia. Oh, mendengar perkataan Si Feng, Jiang Ning berkata pelan, Oh, setelah mendengar perkataan Si Feng, dia pun menyetujui perkataan Si Feng. Meskipun karakter kuno cahaya misterius ini tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa, kata-kata Si Feng membuatnya sangat jelas apa yang istimewa tentangnya. Apakah benar-benar ada yang aneh tentang hal itu? Gumam Jiang Ning. Kemudian, sosok Si Feng yang berdiri gagah di kereta perunggu itu bergerak. Keduanya langsung melompat turun dari kereta dan melesat ke karakter kuno cahaya misterius di tengahnya. Pada saat ini, tangan kanan Si Feng perlahan terulur ke arah karakter kuno cahaya misterius itu. Gemuruh, 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 gemuruh. Pada saat ini, saat tangan Si Feng semakin dekat ke karakter kuno cahaya misterius, seluruh menara cahaya misterius mulai bergetar hebat, seolah-olah seekor binatang buas yang sedang tidur telah dibangunkan. Memang ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Si Feng berkata, pada saat ini, tangan kanan Si Feng tiba-tiba mengepal, menggenggam erat karakter kuno cahaya misterius di tangannya. Karakter kuno lainnya tidak nyata seperti udara, seolah-olah ada di kehampaan. Namun, karakter kuno cahaya mendalam yang dipegang Si Feng saat ini padat. Karakter itu benar-benar ada di tangan Si Feng. Gemuruh, 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 gemuruh. Namun, cengkeraman Si Feng membuat seluruh menara cahaya misterius itu bergetar lebih hebat lagi, seolah-olah bumi sedang marah dan meraung hebat. 1329 Si Feng dan Jiang Ning diselimuti oleh kemunculan tiba-tiba Mystic Light Pilar. Melihat ini, wajah empat simbol binatang ganas berubah drastis. Mereka meraung dan menerkam Jiang Ning dan Si Feng dengan ganas. Namun di saat berikutnya, Si Feng dan Jiang Ning yang berada di dalam pilar cahaya mistik melesat dan menghilang bersama pilar cahaya mistik. Harimau putih ganas yang pertama kali menerkam, meleset. Mengaum, mengaum, mengaum. Si Feng dan Jiang Ning hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mereka berubah dan menjadi sangat kabur, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi sangat tidak nyata. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi pusaran besar yang berputar, dan mereka berada di pusat-pusaran ini. Namun tak lama kemudian, seluruh dunia menjadi tenang dan berangsur-angsur menjadi nyata kembali. Hem. Namun, ketika dunia menjadi tenang, Si Feng dan Jiang Ning melihat bahwa pemandangan di depan mereka sama sekali tidak berubah. Mereka berdua masih berada di lantai 13 menara cahaya mistik. Tidak, ada perubahan. Meskipun pemandangan di tempat ini sama persis dengan di lantai 13, dengan pilar cahaya mistik dan karakter cahaya mistik yang padat melayang di udara, karakter di sini melayang dengan tenang dan tak bergerak. Empat simbol binatang ganas dan kereta perunggu juga telah menghilang. Bukan, bukan binatang ganas empat simbol itu yang menghilang, melainkan Si Feng dan Jiang Ning yang dibawa ke suatu tempat yang sangat mirip dengan lantai 13 oleh pilar cahaya mistik yang tiba-tiba muncul. Ini adalah, Jiang Ning melirik dan merasakan keadaan di sekitarnya, lalu bergumam pelan. Seperti Jiang Ning, Si Feng berkata, ini seharusnya menjadi ruang tersembunyi di menara cahaya mistik. Keberadaan menara cahaya mistik mungkin karena hal-hal yang ada di ruang tersembunyi ini. Kemudian, Si Feng perlahan melirik karakter cahaya mistik yang mengambang dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Benar saja, karakter-karakter ini, seperti yang ada di tengah lantai 13, solid dan dapat diraih oleh Si Feng. Karakternya tipis sekali, seperti sayap jangkrik. Dengan sapuan tangan kanannya, Si Feng meraih segenggam karakter kuno. Seperti Si Feng, Jiang Ning meraih karakter kuno nyata dari cahaya mistik dengan kedua tangan. Dia berkata, apa kata-kata ini? Apa tujuan tanah suci cahaya mendalam membuat begitu banyak karakter kuno? Karena menara cahaya gelap dilindungi oleh kekuatan misterius itu dan karakter-karakter kuno ini tertinggal di ruang tersembunyi menara cahaya gelap, itu pasti harta karun. Kata Si Feng. Kemudian, tangan kanan Si Feng bergerak lagi, mengalirkan energi neter Jeoyu ke dalam karakter kuno cahaya di tangannya. Kemudian, Si Feng melihat bahwa karakter kuno cahaya suan di tangannya tiba-tiba berubah menjadi putih dan memancarkan aura yang sangat suram. Hem, bisakah itu menyerap energiku? Kemudian, Si Feng menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya. Tangan kirinya juga terulur dan meraih segenggam karakter kuno cahaya mendalam ke telapak tangannya. Kemudian, api merah menyala di tangan kiri Si Feng. Di bawah kekuatan api ini, karakter kuno cahaya suan di tangan kirinya tiba-tiba berubah menjadi merah, seolah-olah karakter tersebut terbakar seperti api. Hem, pada saat ini, Jiang Ning juga berseru kaget. Dia telah memadatkan kekuatan jiwanya menjadi karakter kuno di tangannya, dan karakter kuno cahaya suan berubah menjadi warna transparan ilusi. Ketika kekuatan jiwanya memasuki karakter kuno tersebut, Jiang Ning langsung merasakan hubungan dengannya. Segel pengguncang jiwa Jeoyu. Kemudian, Jiang Ning menggunakan karakter kuno untuk meluncurkan serangan jiwa. Segel pengguncang jiwa Jeoyu. Kekuatan segel pengguncang jiwa Jeoyu terpancar dari telapak tangan Jiang Ning. Si Feng langsung berseru, sungguh kuat. Segel pengguncang jiwa Jeoyu awalnya diciptakan oleh Si Feng di kehidupan sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa Jiang Ning akan mampu mengaktifkan kekuatan jiwa yang begitu kuat. Terlebih lagi, sudah jelas bahwa segel pengguncang jiwa Jeoyu yang diaktifkan Jiang Ning kali ini jauh lebih kuat daripada yang ada di rumah gubernur kota di kota Liar Wucuan. Kembali ke rumah tuan kota-kota terpencil lima sungai, serangan jiwa Si Feng telah bertabrakan langsung dengan serangan jiwa Jiang Ning. Pada saat itu, segel gempa jiwa sembilan kata-kata tidak memiliki kekuatan seperti itu. Lambat laun, Si Feng dan Jiang Ning menyadari bahwa mereka telah menemukan harta karun kali ini. Kemudian, tangan Si Feng bergerak lagi. Guntur setan kegelapan meledak dari tangannya. Kemudian, guntur setan kegelapan yang ganas mengembun menjadi karakter kuno di tangannya. Kemudian, kekuatan petir yang lebih dahsyat dan ganas muncul dari tangan Si Feng. Karakter kuno cahaya gelap di tangan Si Feng berubah menjadi garis-garis karakter petir gelap. Itu memang harta karun, Si Feng berkata sambil tersenyum saat dia merasakan kekuatan petir di tangannya. Itu memang sebuah harta karun. Jiang Ning juga tersenyum. Kemudian, dia meraih lebih banyak karakter kuno cahaya gelap di tangannya dan memadatkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Karakter kuno itu menjadi tembus cahaya. Mari kita bagi karakter kuno di sini. Masing-masing dari kita mendapat setengahnya. Bagaimana menurutmu, Si Feng meminta pendapat Jiang Ning. Kali ini, mereka dapat memasuki pagoda cahaya gelap berkat empat binatang ganas milik Jiang Ning. Jika Si Feng sendirian, dia tidak akan bisa memasuki pagoda cahaya gelap. Terlebih lagi, buaya raksasa itu menjaga lantai tujuh, jadi semakin mustahil baginya untuk datang ke sini. Tentu saja, Jiang Ning menganggup ketika mendengar kata-kata Si Feng. Melihat Jiang Ning setuju, Si Feng tersenyum. Kemudian, tangannya berubah menjadi cakar. Cakarnya menghasilkan daya isap yang kuat, menyedot karakter kuno cahaya gelap dari segala arah ke arahnya. Saat Si Feng mulai mengumpulkan karakter-karakter itu, Jiang Ning juga bergerak. Tangannya membentuk cetakan tangan yang misterius dan kuno. Kemudian, tujuh sosok biru muncul di ruang ini. Jiang Ning kembali melakukan teknik rahasia misterius ini dan tiba-tiba berubah menjadi delapan Jiang Ning yang cantik. Delapan Jiang Ning bergerak bersama untuk mengumpulkan karakter kuno cahaya gelap yang misterius di ruang ini. Seketika, dengan Si Feng sebagai pusatnya, karakter kuno cahaya gelap yang padat menyapu dan berubah menjadi pusaran, perlahan berputar di sekitar Si Feng. Itu berwarna-warni dan sangat mempesona. Si Feng, yang berada di tengah pusaran yang menyilaukan itu, membentuk sebuah cetakan tangan dengan kedua tangannya. Karakter-karakter jimat putih, seperti kecebong, terus-menerus terbang keluar dari cetakan tangan itu dan berenang menuju karakter kuno cahaya gelap. Begitu karakter talismen putih bersentuhan dengan karakter kuno cahaya gelap, karakter tersebut tercetak di dalamnya, meninggalkan jejak Si Feng. Baru saat itulah karakter kuno ini sepenuhnya menjadi miliknya, Si Feng. Di sisi lain, delapan Jiang Ning juga terus mengeluarkan karakter jimat biru dari delapan cetakan tangan. Seperti Si Feng, karakter jimat ini dicetak ke dalam karakter kuno cahaya gelap. Bagaimana tanah suci cahaya mendalam memurnikan karakter-karakter kuno misterius ini di ruang rahasia di dalam pagoda cahaya mendalam? Dia bertanya-tanya mengapa mereka meninggalkan karakter-karakter kuno ini di ruang rahasia ini setelah mereka menyempurnakannya. Mengapa tak seorang pun meninggalkan jejak mereka pada karakter kuno misterius ini? Setelah lenyapnya tanah cahaya mendalam lebih dari 2000 tahun lalu, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan selamanya tetap menjadi misteri. Karakter-karakter kuno yang misterius dikumpulkan oleh Si Feng dan Jiang Ning satu per satu. Setiap karakter kuno di ruang ini memiliki jejak mereka sendiri. Pada saat ini, delapan sosok cantik Jiang Ning bergerak bersama dan bergabung menjadi satu. Pada saat ini, Jiang Ning berteriak, berkumpul. Pada saat yang sama, karakter kuno pagoda cahaya mendalam yang diperoleh Jiang Ning segera melayang dan melonjak ke arahnya. Setelah mengumpulkan karakter kuno dari pagoda cahaya mendalam, Si Feng merasakan gerakan di sisi Jiang Ning dan menoleh untuk melihat. Di bawah kekuatan jiwa Jiang Ning, semua karakter kuno yang padat itu berubah menjadi tembus cahaya, seperti mata air yang jernih. Setiap karakter kuno memancarkan aura jiwa yang kuat. Di bawah kendali Jiang Ning, karakter kuno yang tembus cahaya ini mengembun menjadi bentuk baju perang yang tembus cahaya, melindungi tubuh halus Jiang Ning. Kekuatan jiwa yang kuat menyebar ke karakter-karakter kuno ini, lalu memadatkannya menjadi armor pertempuran jiwa. Lumayan, sebagai seseorang yang ahli dalam kekuatan jiwa, dia akan memiliki kekuatan pertahanan yang kuat di masa depan. Si Feng bergumam sambil menatap Jiang Ning. Tak lama kemudian, pikiran Jiang Ning kembali bergerak. Huruf-huruf jiwa kuno yang terkumpul di tubuhnya yang halus berubah lagi dan membentuk pedang jiwa agung. Dengan kekuatan jiwa Jiang Ning yang dahsyat, jika dia menggunakan karakter kuno ini untuk melancarkan serangan jiwa. Merasakan pedang jiwa agung, bahkan si Feng pun merasakan jantungnya berdebar-debar sejenak. Jika Jiang Ning memadatkan kekuatan segel pengguncang jiwa Jeoyu ke dalam pedang jiwa agung ini dan melancarkan serangan berkekuatan penuh, kurasa seniman bela diri manapun di bawah alam demigot bintang lima akan hancur jiwanya olehnya. Dengan karakter-karakter kuno dari pagoda cahaya mendalam ini, dia, yang ahli dalam kultifasi jiwa dan dao seni, tiba-tiba bisa menjadi begitu kuat. Si Feng bergumam lagi sambil menatap Jiang Ning. Kali ini, mereka berdua mendapatkan banyak hal. Pada saat ini, pedang agung jiwa yang dibentuk oleh karakter kuno tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru dan diserap ke dalam ruang senjata mendalam Jiang Ning. Jiang Ning menoleh ke arah si Feng dan berkata sambil tersenyum, karakter-karakter kuno ini benar-benar bagus. Tampaknya Jiang Ning sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya aku mendapatkan hasil, kata si Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, suasana hati mereka berdua benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya mereka berpikir bahwa usaha yang telah mereka lakukan telah sia-sia. Pada saat ini, pikiran si Feng bergerak, dan tiba-tiba dari tubuhnya muncul kilatan petir gelap yang ganas. Di bawah kilatan petir gelap, karakter kuno cahaya misterius yang mengelilinginya langsung berubah menjadi rune petir gelap. Tiba-tiba, armor merah darah di tubuh si Feng menghilang. Dark Thunder Ancient Characters mengembun menjadi Dark Thunder Battle Armor di tubuhnya, memancarkan aura guntur yang dahsyat dan kuat. Selama karakter kuno ini digunakan dengan baik, mereka dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Selama mereka diresapi dengan kekuatan, mereka dapat berubah menjadi senjata atau baju zirah. Sungguh menakjubkan. Mengenai senjata, si Feng memiliki pedang guntur haus darah, yang berisi sumber guntur ilahi dan telah mencapai alam demigod bintang 4. Awalnya, dia hanya memiliki baju besi merah darah tingkat kaisar. Sekarang, si Feng pada dasarnya mengenakan baju besi merah darah sebagai pakaian. Sekarang setelah dia mendapatkan karakter-karakter kuno dari pagoda cahaya mendalam, itu seperti menambahkan baju besi yang kuat ke tubuhnya. Di masa depan, saat dia memadatkan Dark Thunder Battle Armor ini untuk melawan musuh-musuhnya, tubuh iblis abadi miliknya akan menjadi lebih kuat lagi. Besar, merasakan Dark Thunder Battle Armor yang dipadatkan oleh Dark Thunder Rune, si Feng tersenyum dan berteriak, hebat. Kemudian, dengan pikiran lain, semburan cahaya merah darah melintas di tubuh si Feng. Di bawah pengaruh keterampilan rahasia setan darah si Feng, karakter kuno yang pada tercetak di tubuhnya di bawah lehernya seperti pedang guntur haus darah dan tablet batu darah. Mulai sekarang, si Feng dapat memanggil Dark Thunder Battle Armor untuk melawan musuhnya dengan pikiran. Sedangkan untuk Blood Demon Battle Armor, si Feng memakainya kembali. Jika bukan karena Blood Demon Battle Armor, tubuh si Feng pasti sudah tertutupi oleh karakter-karakter kuno berwarna hitam yang terlihat sangat jahat. Ledakan, dentuman, dentuman. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Pada saat ini, ruang tersembunyi tempat si Feng dan yang lainnya juga bergetar hebat, seolah-olah ruang ini akan runtuh karena karakter kuno pagoda cahaya mendalam. Namun, pada saat ini, mereka telah menghadapi masalah krusial. Saat itu, si Feng telah menyentuh karakter kuno yang mengambang, dan mereka berdua telah memasuki tanah rahasia ini. Sekarang, mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Meskipun tempat ini mirip dengan lantai 13, tempat ini tidak memiliki tangga cahaya mendalam yang mengarah ke lantai berikutnya. Dalam getaran hebat itu, tubuh si Feng dan si Feng menjadi tidak stabil lagi. Tepat saat kekuatan jiwa mereka menyebar ke segala arah untuk mencari jalan keluar, pilar cahaya mendalam tiba-tiba jatuh dari atas dan menyelimuti Jiangning. Cahaya yang mendalam. Melihat pilar cahaya mendalam menyelimuti Jiangning, si Feng terkejut. Mereka berdua dibawa ke sini oleh pilar cahaya mendalam. Sekarang, dia berada agak jauh dari Jiangning. Jika pilar cahaya mendalam hanya menyelimuti Jiangning, maka kemungkinan besar itu hanya akan membawa Jiangning pergi. Kalau begitu dia mungkin akan tertinggal di sini selamanya, atau dia mungkin akan hancur seiring runtuhnya ruang ini. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi? Seketika, sosok si Feng melesat cepat ke arah Jiangning. Pada saat ini, Jiangning juga menyadari sesuatu. Melihat si Feng berlari ke arahnya, dia berteriak kaget, si Feng, cepatlah. Kemudian, Jiangning segera mengulurkan tangan kanannya yang seputih giok dan mengulurkannya dari sorotan cahaya ke arah si Feng yang sedang berlari ke arahnya. Dalam sekejap mata, si Feng mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Jiangning. Dia merasakan tangan itu halus dan lembut. Kemudian, Jiangning merasa seluruh dunia berputar. Pemandangan di depannya berkluktuasi hebat, mengaburkan pandangannya. Sama seperti sebelumnya, dunia menjadi sangat tidak nyata. Bisakah kita kembali ke lantai 13 sekarang? Di dunia yang kabur, Jiangning berbisik. Si Feng. Kemudian, Jiangning tiba-tiba tersadar dan teringat pada si Feng. Ia tiba-tiba menyadari bahwa tangan kanannya tidak menyentuh apapun saat ini. Baru saja, di saat putus asa, tangan kuat itu telah merair tangannya. Tapi, Sampai jumpa di video selanjutnya.